Intro Perebutan tiket atau rekomendasi partai politik untuk melaju di pemilihan kepala daerah Kabupaten Kediri, Kian Ketat. Yang terakhir, Hanidito Himawan Pramana dan Deni Widya Narko kembali bersaing untuk mendapat rekom dari Partai Amanat Nasional. Pantauan media ini Sabtu 8 Juni lalu, Dito mendatangi kantor DPD Pankabupaten Kediri di Desa Kerangganggura. Didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Murdi Hantoro dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Dodi Purwanto dan beberapa struktura lain, bapak dua anak itu resmi mengikuti penjaringan dengan mendaftar. Dia disambut oleh Ketua DPD PAN, Widio Harsono dan Jajaran Pengurus. Kepada sejumlah wartawan, Dito mengaku sengaja datang ke DPD PAN untuk mengembalikan formulir pendaftaran. Lebih jauh, Dito mengaku optimistis PAN akan menggandengnya di Pilkada November nanti. Meski demikian, menurutnya penentuan rekomendasi merupakan hak parpol. Mereka berhak memilih kandidat yang mendapat tugas. Jika Dito mendaftar pada Sabtu 8 Juni malam lalu, owner PT Tajimas Krup Deni Widya Narko mengambil formulir pendaftaran pada Jumat 7 Juni lalu. Ketua DPD PAN, Widio Harsono menyebut dengan adanya dua kandidat yang mengikuti penjaringan di partainya, mereka memiliki peluang untuk mendapatkan rekom. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.